Ya, penyerang FC Ultra oleh Romeni resmi diperkenalkan PCSC sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Dan di formasi bola selanjutnya, inilah 3 penyerang timnas Indonesia paling berbahaya versi media Vietnam. Dan yang terakhir, DPR bakal rapap dengan menpora Dito Aryatejo hari ini dan membahas 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sima selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola. Untuk Anda bersama saya. Penyerang FC Ultra oleh Romeni resmi diperkenalkan PCSC sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Nah, semenjak akun Instagram at football.indonesia mengungkap bahwa Ole eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PCSC langsung bergerak. Itu dikarenakan Ole bukanlah penyerang kacangnya. Sejak musim panas 2023, Ole bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Ultra. Bersama FC Ultra musim ini, Ole memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole bersama FC Ultra sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC MN juga di Liga 1 Belanda, Ole mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Nah, kehadiran penyerang grade A seperti Ole sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Apalagi jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Pianal Dunia 2026 Zona Asia, maka ketajaman Ole sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Nah, sejauh ini PSSI memang belum bersuah perihal pendekatan kepada Ole. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah di bidiknya. Tapi, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di story Instagramnya, yang menulis kata Ole. Nah, apakah ini pertanda jika Ole Romeni bakal diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Match Day Maret 2024? Nah, kredibilitas akun at Ikiawan 7 dalam memberikan informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga menjadi salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Orat Mangun bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WMI. Sekarang harapannya, banyak pesepak bola keturunan berkualitas mau memperkuat timnas Indonesia dibarengi dengan upaya PSSI untuk memperbaiki kompetisi dan pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. The Tau 247, sebuah media Vietnam dengan cermat memantau tiga pemain penyerang kunci dari timnas Indonesia. Penyerang ini akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan Grup F Kualifikasi Peladunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Meski begitu, media tersebut mencatat bahwa timnas Indonesia tidak dikenal sebagai tim dengan lini serang yang tangguh. Ya, meskipun begitu, gaya permainan yang mengedepankan pressing tinggi oleh Sinteyong membuka peluang bagi semua pemain untuk mencetak gol. Tim Indonesia tidak dikenal dengan serangan yang sangat kuat. Tapi lewat gaya menekan tinggi yang diterapkan oleh pelatih Sinteyong, maka setiap pemain di tim punya potensi untuk mencetak gol. Ya, tentu saja. Garuda juga punya sejumlah penyerang yang berkulatis tinggi, kata Soha. Media tersebut secara khusus menyeroti tiga pemain timnas Indonesia yang dianggap paling berbahaya dan patut diwaspadai oleh lini pertahanan Vietnam. Yang pertama, Hoki Charaka. Ya, meskipun penyerang asal Gunung Kidul ini tidak punya postur yang ideal seperti Rafael Struik, media Vietnam tetap mengawasi kecerdasannya dalam membaca posisi. Selain itu, dia juga punya kemampuan menguasai teknik tendangan dengan kedua kakinya yang sama-sama kuat. Hoki Charaka yang baru melangkah ke dunia ini pada tahun 2004 sudah diberikan kesempatan besar di timnas Indonesia. Ya, dengan postur tidak sebesar striker asing, pemain Borussia 19 tahun ini menunjukkan kecerdasannya dalam memilih posisi dan kemampuannya untuk melepaskan berbagai tembakan dengan kedua kakinya, hujannya. Lalu yang kedua, Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino Ferdinand memang tidak punya profil sebagai striker murni seperti dua penyerang sebelumnya. Tapi, media Vietnam tetap waspada terhadap keterampilan Marcelino dalam menjelajah dan kemampuannya untuk melakukan penetrasi ke dalam area kotak finalti dari lawan. Marcelino Ferdinand, meski bukan seorang striker, selalu menjadi pemicu yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia. Dengan kemampuannya beroperasi secara luas dan kesiapannya untuk melakukan penetrasi ke dalam area finalti, nama gelandang kelahiran tahun 2004 ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai oleh seluruh lawan Indonesia, kata The Tau 247. Yang ketiga, Rafael String. Ya, Vietnam harus mewaspadai Rafael karena postur tubuhnya yang ideal, kekuatan dalam duel, dan kemampuannya dalam menyambut bola-bola udara. Media Vietnam juga mencermati dengan baik kemampuan membaca kelemahan tim yang diasuh oleh Philippe Trossier yang dimiliki oleh Rafael String. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Rafael String telah mengungkapkan bahwa Vietnam rentan dalam pertarungan bola udara. Para pemain tim nasi Vietnam itu punya rata-rata tinggi badan yang lebih rendah. Mungkin itu bisa menjadi keuntungan bagi tim nasi Indonesia ya. Di tim kami, saya bisa berperan dalam permainan bola tinggi, memanfaatkan keunggulan tinggi badan saya. Tapi, perlu diingat bahwa umpan-umpan rendah dan kombinasi bola-bola pendek juga menjadi salah satu kekuatan kami, kata Rafael. Dan di formasi bola yang terakhir, Komisi Olah Raga atau Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga atau Menpora Dito Arya Tejo pada Kamis hari ini. Rapat tersebut bakal membahas proses naturalisasi tiga pemain untuk tim nasi Indonesia yaitu Ragnar Orat Mangun, Tom Hei, dan Martin Paes. Rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI membahas permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Orat Mangun, Tom Jan Merunus Hai, dan Martin Vincent Paes tulis laman resmi DPR. Sebelumnya, Komisi 10 DPR RI telah menerima permohonan naturalisasi dari ketiga pemain tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi pimpinan sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada selasa 5 Maret, membacakan ada tiga surat dari Presiden Jokowi dalam pertimbangan pemberian keluarga negaraan. Ya, anggota rapat paripurna menyetujui permohonan naturalisasi Ragnar, Tom, dan juga Paes. Rencananya, rapat kerja yang membahas perpindahan keluarga negaraan, para pemain tersebut akan digelar pada Kamis 7 Maret pada pukul 10. Ya, Ragnar, Tom, dan Paes menjadi pemain naturalisasi terbaru yang sedang di proses PSSI. Sebelumnya, Federasi juga sudah menyelesaikan proses perpindahan J pada Desember 2023 silam. Selain itu, ada juga Nathan Choaon yang tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Kendati begitu, kemungkinan tiga nama naturalisasi tersebut untuk memperkuat tim nasi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia melawan Federasi pada 21 dan 26 Maret cukuplah sulit. Dia setelah melewati rapat di DPR, mereka mesti menunggu keputusan Presiden untuk pengambilan sumpah WNI. Belum lagi perpindahan federasi yang harus dilewati oleh para pemain tersebut. Ya, berbeda dengan Jay Itzes, peluangnya untuk memperkuat tim merah putih terbuka lebar. Apalagi, back asal klub Venezia ini sudah bertemu dengan pelatih Sintayong dan mendapatkan lampu hijau. Ia pun memberikan kode untuk bertemu lagi bersama Jay pada 17 Maret yang merupakan jadwal dimulainya pemusatan latihan tim nasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.